Bupati Barito Utara Resmikan Jembatan Pangulu Iban Jembatan Penghubung Kota Muara Tewe menuju Kelurahan Jambu dan Jina yang diberi nama Pangulu Iban Diresmikan pemakaiannya oleh Bupati Barito Utara, Kalimantan Tengah, Haji Naldalsyah, Kamis 2 Desember 2021 Acara peresmian dilaksanakan di Waterfront City Muara Tewe Dihadiri Wakil Bupati Sugianto Panala Putra, Wakil Ketua 2 DPRD Kalimantan Tengah, Jimmy Carter, Unsur Forkompimda, Kepala OPD, Toko Masyarakat, dan Undangan lainnya Jembatan yang dibangun dengan total anggaran lebih dari 104 miliar rupiah diberi nama Pangulu Iban Salah satu toko masyarakat Kelurahan Jambu yang wafat pada tahun 1979 Jembatan ini dibangun sejak tahun 2015 dengan bentang 418,21 meter, lebar 5 meter, serta bentang tengah 120 meter Telah lulus uji tes pada 23 Oktober 2020 lalu Bupati Barito Utara, Haji Naldalsyah, berharap Jembatan Pangulu Iban nantinya mampu meningkatkan roda perekonomian masyarakat Karena akses jembatan adalah salah satu aspek yang memangkas jarak tempuh dari Kota Muara Tewe Menuju Kelurahan Jambu sejauh 12 kilometer atau sebaliknya Dari Muara Tewe, Hertosi, Tabengan TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!